Intro Sejumlah remaja mengamuk bahkan sampai melempar trafikon ke tengah jalan. Diduga akibat mengamuk tidak terima dengan larangan cita yang fashion week. Bahkan mereka tak peduli jika aksinya bisa membahayakan beberapa pengguna jalan yang melintas. Video yang diunggah akun Instagram fakta.indo ini menuai beragam tanggapan dari warganek. Sebuah truk forklift berhenti di tengah rel ketika sebuah kereta hendak melintas. Dari video yang diunggah akun Instagram terang underscore media, sejumlah warga serta petugas perlintasan kereta mencoba mendorong forklift yang macet ini dari bagian depan. Bahkan seorang warga mencoba mendorong forklift menggunakan sebuah kayu. Diduga forklift menyangkut di rel sehingga menyebabkan kendaraan tidak bisa bergerak maju. Beredar video viral seorang emak-emak tercebur ke laut saat turun dari perahu. Berdasarkan video yang diunggah akun Instagram MemoMedsos, diduga seorang emak-emak ini kehilangan keseimbangan saat melangkah turun dari perahu hingga tercebur ke laut. Hingga video ini beredar, belum diketahui lokasi dan nasib emak-emak. Ribuan jamaah dan santri pondok pesantren Darunah Datainnah Dalatul Watan Dinia Islamia, Pancor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, menyambut kedatangan Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Masdi. Mereka hadir untuk mengikuti pengajian Tuan Guru Bajang dalam memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharam 1444 Hijriah. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Watan Dinia Islamia ini mengajak umat Islam mendeladani hijrahnya Dami Muhammad SAW. Menyinggung fenomena Cetayam Fashion Week, Tuan Guru Bajang juga mengingatkan para santri dan orang tua untuk menanamkan nilai akhlakul karimah. Ini tugas kita. Kan semua apa yang kita saksikan hari ini di TV adalah hasil dari proses panjang. Bagaimana dia dibesarkan di tengah keluarganya. Bagaimana orang tuanya mendidiknya. Kalau dia punya tempat yang nyaman di rumah, dia tidak akan tidur di emperan. Walaupun bukan katakanlah tempat yang mewah, tapi ada kasih sayang. Tidak mungkin dia akan tidur di emperan. Dalam kesempatan ini, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Masdi juga mencukur rambut balita dalam tradisi ngurisang masyarakat suku sasak. Dari Lombok Timur NTB, Ramli Nurawang Ainus melaporkan. Bertepatan dengan 1 Muharam 1444 Hijriah, Kerajaan Arab Saudi, mengganti kiswah atau kain penutup Kaabah. Pergantian kiswah kali ini menjadi istimewa karena terjadi pada tahun baru Islam. Momen pergantian kiswah Kaabah terjadi pada Jumat malam di area Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi untuk pertama kalinya mengganti kiswah pada Satu Muharam. Proses pergantian biasa dilakukan pada 9 Jul Hijah. Usai Jemaah Haji menjalankan wukuf di Arafah. Pergantian kiswah oleh petugas khusus yang dipilih langsung Kerajaan Arab Saudi. Kiswah Kaabah terbuat dari 760 kg sutra, 120 kg kawat emas, dan 100 kg perak. Sampu Tahun Baru Islam beragam tradisi digelar di sejumlah daerah, salah satunya di Banjar Negara Jawa Tengah, di mana ratusan warga menggelar solawat dan berebut gunungan hasil bumi. Dan informasi ini sekaligus menutup Ainyu Sore hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Syafa Atisuryo dan saya Wilson Purba, mewakil kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Ratusan warga di dusun berayut Sigalu Banjar Negara Jawa Tengah antusias berdesakan dan berebut gunungan berisi hasil bumi. Tradisi ini dilakukan dalam rangka menyambut datangnya Tahun Baru Islam 1444 Hijriah. Tak kurang dari 5 menit 4 gunungan sudah ludes di perebutkan warga. Selain berebut gunungan hasil bumi, warga juga beramai-ramai menyantap tumpeng raksasa sebagai wujud kebersamaan dan ungkapan rasa kebahagiaan kepada sang pencipta setelah bertemu dengan Tahun Baru. Sementara ribuan peserta Kirab Tahun Baru Islam 1 Muharam 1444 Hijriah tahun 2022 Masehi di Merauke, Papua mengikuti rangkaian acara Kirab Muharam. Peserta terdiri dari pelajar tingkat paut, TK, SD, SMP, SMA, dan organisasi keagamaan serta berbagai komunitas. Berbagai lomba keagamaan juga dihadirkan menambah meriah acara Kirab Muharam. Acara ini sebagai refleksi diri dalam mendekatkan dan menjalankan perintah Allah SWT di dalam kehidupan sehari-hari. Momen Tahun Baru ini kita harus jadikan sebagai refleksi diri terhadap sejauh mana kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sejauh mana kita menjauhi semua larang-larangannya.